Masih berasap, panas And good morning kembali dari kota Seoul Kita sekarang ada di area Myeongdong ya Karena hotel kita disini Ini pagi jam 7.30 Bentar lagi kita akan ajak tamu-tamu Untuk sarapan Plan sarapan hari ini kita akan cobain bubur Kemudian agak siang nanti kita akan buka Ke beberapa lokasi lagi Yang pasti yang gak kalah serunya Kalian ikutin terus video ini sampai habis Jadi tempat yang kita mau tuju ini Namanya Seoul Wonjuk Jadi kemarin Pas lagi bikin itinerary Sebenarnya kepikiran mau sarapan Sesuatu yang cocok di lidah atau yang lebih hangat ya Karena kan meskipun udah musim semi Tapi dia masih peralihan Nah jadi pas cari-cari Eh ketemu ini nih tokonya Seoul Wonjuk Bubur Kayaknya kita udah sampai ini Ada keliatan tulisan porridge Sejak tahun 1986 Ini tempatnya kecil ya Di belakang saya Kita harus turun ke bawah Restorannya itu di bagian bawah Dari gedung ini Awalnya kupikir pilihannya itu cuma topping Tapi sepertinya enggak Jadi kalau bubur abalon tuh Buburnya betul-betul dimasak dengan abalon Karena warnanya beda dengan bubur yang lain Aromanya juga Paling dominan tuh aroma wijen Saya coba hip yang Oke kita aduk ya Bubur abalon Selamat makan Kita cobain bubur abalon Wow Ini aku ceritain dulu bubur disini tuh Teksturnya bukan bubur yang halus banget Jadi masih ada jenis yang bubur yang kasar Masih keliatan beras-berasnya Aroma khas nomor satunya itu Malah bukan abalon Malah si wijen Baru kemudian si abalonnya itu kick in Abalonnya chewy Dan besar-besar Very fresh Mungkin untuk kita yang lidah Southeast Asia Ini mungkin sedikit kurang asin Jadi disediain garam sama merica Sesuai selera Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tengah-tengah kampus Di Ewa Woman University Ini salah satu universitas ternama juga di kota Seoul Yang uniknya disini yalah ini universitas khusus wanita Nah cuman banyak sekali turis bawa kesini Sebagai lokasi wisata Karena arsitekturnya yang unik Menggabungkan antara arsitektur Klasik khas Eropa seperti yang di belakang saya ini Salah satu gedungnya Dengan arsitektur modern Seperti di jalan masuk tadi Keren banget Menu makan siang kita Mungkin aku jelasin dikit Itu menu utamanya disini Jokbal Jokbal itu hidangan kaki babi Yang di steam atau direbus Dengan bumbu kecap Yang familiar dengan Chinese food Di Indonesia Ini gak terlalu asing Karena kita juga punya hidangan itu di Indonesia Pok Buka kaki babi ya Masih berasap Ini yang kecil Ini medium atau besar Besar Ini besar Ini small Ini 2 orang pegang ya Oke Aku mau cobain Langsung tanpa Saus-sausan dulu Bagian sini dulu ya Bagian lemaknya Lemak dan kulit Oh ada dagingnya juga Jokbal First Jokbal in Korea Ini enak cuy Memang beda Babinya itu walaupun lemak ya Tapi lemaknya itu masih bertekstur loh Gak yang langsung Minyak banget Bagian dagingnya itu lembut Cara masaknya Sama bumbunya Mirip dengan Chinese food Kaki babi yang kita kenal Jadi Very familiar taste Sekarang aku cobain bagian Dagingnya Masih berasap Panas Lembut sekali Aku ngerti sekarang Kenapa Restoran ini Populer Dan di sekitar sini Semuanya jual menu yang sama Karena memang Seenak itu Sekarang aku mau cobain dengan Ini Gocujang Atau Tauco Korea Ini Tauco Gocujangnya Dan ini Udang kering Saus udang kering Lebih enak Ada panci dari aroma Tauco nya Ya biasa Aku Mamaku Kalau masak tukha Atau kaki babi Aku selalu pisakan lemaknya Gak ngerti Kayak mana makan Tapi Ini Gila sih Enak banget Nah ini baru Ini makan apa namanya Tulangnya Meja orang tua Paling hebat Makannya paling banyak Udah kena ini Baru ada tenaga Jadi setelah tadi Cobain Jogbal Untuk makan siang Sekarang kita berada Di area Gangnam Tepatnya di Coex Mall Coex Mall ini Merupakan mall Underground terbesar Di Asia Dengan luas kurang lebih 144.000 meter persegi Dan highlight Di Coex Mall ini Seperti yang bisa kalian lihat Di belakang saya Starfield Library Yaitu library Ya perpustakaan Dengan ikonnya Yaitu rak buku Yang disusun bertingkat-tingkat Seperti di belakang ini Keren banget Oke guys Kita kalau di Seoul Enggak afdol dong Kalau enggak cobain Chimec Atau Chicken Magju Jadi kita masuk ke Salah satu Outlight Chicken Di Myungdong Namanya Puradak Awalnya mau cobain Yang disebelah Tapi terlalu rame Antriannya Karena Ciregina Udah lapar Akhirnya kita masuk Yang enggak antri Tapi Suasananya ini Seru ya Seru ya Bener ya Seru ya Seru ya эт Jadi yang ini garlic, kayaknya enak ini, garlic chicken Wow, mantap aroma garlicnya Ayamnya juga juicy, saus garlicnya itu ada hin-hin manisnya, manis-manis gurih, mantap Assalamualaikum Assalamualaikum Cobain menu kedua Yang ini, blank Aromanya ini lebih barbecue, lebih kayak ayam panggang Ada aroma black peppernya, eh black pepper bukan sih Oh Ini lebih kayak kecap-kecap, bukan kecap sih I cannot tell Tapi ini lebih less sweet, lebih prefer yang pertama, yang garlic Oke, di hari terakhir di Seoul, LA & Bali Sama makan mana dan Unisky? Kita sarapan ya? Ya betul Apa pilihan sarapanmu? Jadi, untuk hari ini kita ada dua pilihan, ada sup ikan sama western food Ya Ya Jadi, aku makan western food Ya Jadi mungkin beberapa tamu sudah bosen ya, semingguan makan korea yang sup banget Jadi, karena kita makan mana? Ya Christine punya banyak rekomendasi kuliner di sekitar kota Seoul Oh, banyak rekomendasi Yang untuk western foodnya Jadi, Christine akan bawa sebagian tamu ke Makan western ya Western food Dan Saya dengan beberapa tamu lain Akan cobain Sup ikan polak khas korea Tradisional Betul, betul Oke Jadi, ikutin terus Video kita Sampai abis Jadi, sebenarnya abis minum bir Katanya ini makanan cocok buat hangover Lalu abis mabok Nah, paginya Makan ini Biar Badan terasa enak lagi Aroma supnya itu Kayak sup telur di Indonesia Jadi Wah, yang betul-betul Very comforting Cobain dulu supnya Ini, ini telurnya ya Oh, iya Supnya betul-betul wangi Udah gitu Dia nggak terlalu encer Tapi juga nggak kental Bener-bener ini ya Terasa home cook meal gitu Aku mau cobain ini Ikan Ikan polak Gimana sih rasanya Tekstur ikannya malah mirip kulit tahu Kalau biasanya ikan itu teksturnya lembut Ini teksturnya agak mirip kulit tahu Jadi bisa kayak digigit-gigit gitu Agak lebih keras daripada ikan yang kita tahu Tapi aromanya itu kayak aroma sotong Kayak aroma cumi-cumi kering Jadi kita baru selesai makan sup ikan polak Ternyata Yang kalian lihat warna ikannya Agak-agak kuning kecoklatannya itu Tadi juga saya kirain itu digoreng Ternyata bukan ya Jadi itu ikan yang dikeringkan Jadi itu ikan yang udah ditangkap Terus dikeringkan di luar Tapi bukan ikan asin ya Karena rasanya nggak asin Rasanya bener-bener cuman tekstur ikan Dan aroma ikan Tapi dia hambar Dia nggak ada rasa asinnya gitu Itu proses pengeringannya juga Selama beberapa musim Jadi dia kalau di musim dingin beku Nanti di musim panas dia meleleh lagi Terus dia beku lagi Selama bertahun-tahun Warna si ikan yang harusnya putih itu Berubah menjadi warna kuning keemasan Nah itulah yang tadi kita makan Jadi kita heran kok ini ikannya Kayak digoreng Tapi supnya sama sekali nggak ada minyak gitu Bersih banget, clean banget Ternyata ikannya nggak digoreng Jadi betul-betul makanan yang Sangat sehat Sangat cocok sih Buat sarapan gitu Kalau ke Korea nggak lengkap rasanya Kalau nggak mengunjungi Namsan Seoul Tower Kita sekarang udah sampai di kakinya Kita nggak akan naik Tapi kita cuma foto-foto Di sekitar sini Ini di belakang saya nih Jadi makan siang hari ini adalah Pot Cutler Atau Tot Katsu Tapi Tot Katsu itu bukannya Makanan Jepang ya Christine? Nah kalau ini pertanyaan ini Sangat sulit untuk saya jawab Mana-mana selalu harus ngantri ya Kalian lihat antrinya Ngantri 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 Ini kalau rekomendasi makan mana Wajib yang terbaik ya Jadi makanya Antri Orang lokal aja antri disini Berarti nggak salah dong Atau B involves Jadi kita udah di salah satu restoran Tunkotsu di daerah Namsan Tower Tempat ini rame sekali Mostly orang-orang lokal sih Harusnya lumayan mantep ini Aku pesen yang King Cartwright Original Saatnya mencicipi Ini besar sekali Dan ini aromanya bikin lapor Padahal kita baru makan Ini daging biba ya Very juicy Itu sausnya enak Sausnya itu model saus barbeque Asam asam manis Enak nih enak Lihat tuh lembut sekali ya Ini tuh betul-betul renyah Garing Jadi disini ada side dishnya juga Ada nasi Sedikit salad Baked beans Sama ada sedikit macaroni Kayaknya ini highly influenced by Udah mana-mana ya Ada Western dan Japanese juga ya Karena tonkotsu itu kan Yang kami tahu itu sebetulnya berasal dari Jepang Nah Christine, kita udah tiba di lokasi terakhir nih Di perjalanan Ellie & Bailey kita Sekarang kita lagi ada di Hunnel Park Dan ini destinasi terakhir kita ya Sebelum kita akhirnya balik ke Medan Kita harap video ini bisa jadi acuan buat kalian yang ingin datang ke Korea Dengan pengen tahu apa aja sih kuliner di Korea ini yang bisa kalian cobain Selain yang mungkin yang orang cuma tahu Ya, Korean barbeque dan sebagainya Ternyata banyak variasi lainnya Betul Ada yang cocok ada yang enggak ya Tapi Always try Buat yang mau tahu lebih banyak tentang Korea Kalian bisa tulis di komentar di bawah Nanti kita sebisa mungkin Berusaha jawab Betul Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut Pengen ikut tour seperti ini lagi Kalian boleh langsung cari Makan Mana ataupun Uni Sky Mudah-mudahan kita akan segera realisasikan Ellie & Bailey Season 2 Mungkin ke negara yang berbeda ya Yang pasti enggak kalah serunya Thank you buat para subscriber Para follower Makan Mana yang udah nonton Kalau kalian suka video-video kita Tolong di like Biar kita makin semangat Subscribe dan pastinya tungguin video kita next week lagi Bye-bye